Terima kasih Tuhan kita di Kristus pada kesempatan surya Kita boleh datang ke rumah Tuhan untuk menguji dan beriakannya kepada Tuhan Dan itu untuk mengingatkan keberadaan keberadaan Tuhan Meskipun tidak tahu pada hari ini angin begitu besar Kami tidak mengurangi kita untuk datang kepada Tuhan Sebab hanya Tuhan kita di Kristus yang kita sembuh Dia yang berikan kesempatan buat kita Ku cikamah Tuhan, banyaknya yang kau apa-apa Kami disukur Tuhan kepada Tuhan Kami disukur Tuhan, banyaknya kau berpulang 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 Tuhan, banyaknya kau berpulang Kami disukur 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 Tuhan, banyaknya kau berpulang Di dalam hidup Dan jangan pindahmu Terdiri hidupku Dan jangan pindahmu Berhati-hati Segala yang ku perlu Kasihmu sempurna Nyata dalam hidupku bersyukur Ku bersyukur apa? Ku bersyukur Tuhan Makasih semiamu di dalam hidupku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur apa? Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Di dalam hidupku Ku bersyukur Tuhan Maaf yang kau berzual Pernyata Tuhan Kau bersyukur Kau bersyukur Tuhan 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 Kau bersyukur Tuhan Tuatku bersyukur Raksa beriklamu Sejati di isimu Tak ada kekerjaan Sekarang yang ku perlu Rasimu sempurna Yang ada dalam hidupku Banyak yang kau berdua Banyak yang kau berdua Di dalam hidupku Rancangan tinggalmu Terjati di hidupku Tak ada kekerjaan Sekarang yang ku perlu Rasimu sempurna Yang ada dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 saya di pelayanan itu, saudara banyak pelayanan yang saya alami Tuhan pernah percayakan saya itu didik anak 50 anak anak sekolah itu harus saya didik Tuhan pernah percayakan itu di Jekalan di Bekasi Tuhan percayakan saya di pelayanan Tuhan juga pernah percayakan saya, saudara pernah berkorban di tempatnya kekuajang boleh jawaban, saudara tapi saya pernah menyenyakkan kepercayaan Tuhan dalam diri pad saya saya, saudara, pernah menyerah saya pernah menyerah mengikuti Tuhan, tetapi satu ayat yang membuat saya terus kuat didalamnya saya 49 ayat 6 kalau boleh tanya-tanya, saya 49 ayat 6, saudara saudara, terlalu sedikit terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hamba saudara, lihat ayat ini saudara, terlalu sedikit kalau kau cuma menjadi hamba Tuhan terlalu sedikit kalau kau cuma menjadi hamba Tuhan tekan pilihan di ayat ini ya saya yang baru sembilan bagian J tetapi aku membuat kamu menjadi terang bagi bangsa bangsa besar supaya keselamatan yang ada daripadaku sampai kau jumpa diberikan kemuliaan yang baik-baik yang baik Tuhan ini ayat yang luar biasa yang membuatkan saya untuk mau balik lagi bulan 4 saya harus paling lagi saudara mau melanjutkan studi saya pernah berhenti semester 4 saya mengambil tinggal yang berhenti usai sampai menangis saudara saya berhenti ayat saya sampai menangis seluruh keluarga saya menangis setelah saya berhenti dengan Tuhan tetapi hari ini saya memaksikan anak kebaikan Tuhan kasih darinya Tuhan kau saya masih ada berdiri saat ini kalau saya masih kuat saat ini semua kata leluh Tuhan yang mau menjadikan saya terang bagi bangsa-bangsa mereka terputar bagi Tuhan ini lagi seksi yang dihidup saya walaupun sikap saya percaya seksi yang tidak mempergantikan banyak orang terima kasih puji Tuhan dan dari utara bali ini biarlah anak ini yang bersedipat dari Tuhan yang beritakan keselamatan yang Tuhan sudah beritakan kepada kita semua puji nama Tuhan bapak ibu yang dikasih Tuhan saya sudah banyak mendengar tentang khutbah tentang kecewa sakit saya terjadi kalau itu diberikan seperti bu katakan tapi itu dengan saya alami saya merasa kecewa sakit lagi waktu meninggal masanya itu sampai sekalipun masih kenapa itu melakukan padahal sudah diingatkan banyak orang tersebut 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 anak-anak Tuhan di sana dikatakan dikatakan begini nanti meskipun ketemu nanti keluarga kita diberikan dan tapi dia saya juga mengalah tapi dikatakan di bapak kita mengalah bukan ramah saya merasakan selesai sakit dan kecewa tapi Tuhan mengatakan kamu selamat pulih saya doakan terus diberikan satu-satu kita siapakan yang juruselamat kita ilang menolong kita yang baik yang setia bagi tidak pernah meninggalkan buat kita anak-anak juga kami bangga buat bangku yuk pesanan yang di bangku di masyarakat yang juga saya belajar untuk mengasih doakan segala kejahatan yang harus di alam kita nantiasa mengasih setikut kita disakiti setikut kita di penjahat kita kasih kasihnya lebih besar dari segala kita kita Tuhan sudah banyak penguji dan mengenakan Tuhan kita menanggalkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan terima Selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. 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 dengan bekerjaan, gak ada waktu buat siapa? buat keluarga buat istri, buat anak bahkan buat Tuhan dikatakan pada hari kebutuhan harta tidak berguna gak ada mampan gak dapat bisa menolong setara tapi yang bisa menolong setara adalah kebenaran makanya apa gunanya seorang memperoleh seluruh dia, tetapi kehilangan nawanya kita punya kita punya banyak rumah banyak mobil punya simpanan di mana tapi kita kehilangan nyawa apa gunanya dan apakah kita dapat diperikati sebagai ganti nyawanya untuk menembus kita kembali kita kembali ke angsal tadi angsal pada hari kemerukaan harta tidak berguna tetapi hidup gak pernah menyelamatkan orang dari malam hidup yang benar kebenaran hidup benar hidup benar bahkan kita lihat banyak orang bisa menghalaukan secara cara untuk mendapatkan yang namanya kekayaan gila-gilaan cuma kita kita juga gila-gilaan buat Tuhan jangan hanya untuk hal-hal yang kita gila-gilaan tapi buat hal yang rohani itu kita gila-gilaan jadi gila-gilaan wah semuanya untuk lihat sementara saja kita kita gila-gilaan untuk lihat keselamatan kita kita main-main kita kembali kita kembali ke angsal saya tadi kita kan kekayaan kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan kalau kita bacai angsal peserta pertama takut akan Tuhan adalah berberan pengetahuan tapi orang bodoh menghina hikmat dan diriqat untuk menjadi di jaksana pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan hati terhadap Tuhan kalau kita lihat banyak orang pinter pinter karena gak ada rasa takut akan Tuhan disitu dia pinter pinter yang untuk berharap hal lain gak benar karena coba seorang yang pinter dan seorang hebat ketika dia punya rasa takut akan Tuhan pasti dia kepinterannya pasti dia akan kerjakan untuk bebaikan banyak orang kaya orangnya karena punya hikmat makanya Raja Salomo dia pinter hikmat kepada Tuhan dia dia gak pinter kekayaan gak pinter harta tapi ketika dia pinter hikmat jadi harta kekayaan itu mengikut takut akan takut akan Tuhan awal dia dikatakan untuk jika kamu hadat menjadi bijaksana pertama-tama kamu mesti hormat hormat kepada Tuhan kalau kita kalau kita gak ada rasa hormat kepada Tuhan bagaimana kita mau rasa hormat kepada manusia benar ya hormat dan takut akan Tuhan merupakan dasar bedasannya 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 dan kekatakan permulaan permulaan Kita coba langsar pasal 9 S10 Tidak berberan di mahal, aku takkan Tuhan Kita coba langsar pasal 2 Untuk mencari ikmat itu Sedangkan kita harus seperti mencari perak Ayat 4 Amsal pasal 2 Ayat 4 Jika engkau mencarinya seperti perak Dan mengejarinya seperti mengejar harta terbeda Dibutuhkan kesungguh-kesungguhan Ya Coba Tanpa memastikan digali gitu ya Biar bisa ketemu Ini juga dengan ikmat Dan itu kan Kita harus mencari seperti itu Seperti mencari emas barang Seperti harta terbeda Dibutuhkan Dibutuhkan Makanya kau akan memperoleh pengertian dan angkat Akan Tuhan dan mendapat pengalaman Tuhan Ya Dibutuhkan kesungguhan Ya Gak hanya sekedar ya Gak hanya sekedar Kita akan mencari dengan kesungguhan Seperti itu Mencari emas Dikali, digali, 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 digali Kita mengerti Jerman lebih dalam lagi Lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam Saya kenal Karena Tuhan Yang memberikan hikmat Dari mulutnya Dari mulutnya datang Pematahuan dan Semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam mengenal Tuhan Semakin dalam mengenal Tuhan Tuhan yang memberikan hikmat Hikmat itu akan datang Karena dikatakan Karena Tuhan yang memberikan hikmat Dari mulutnya Setelah kita lihat, apa sih Yang ketika kita punya rasa takut Tuhan Pernah waktu kemari Saya pergi di WS Takut ketakuan itu apa sih Ya, dikatakan Orang yang takut takut Tuhan Berarti dia harus memutamakan Tuhan Benar Benar ya Beda baik Kalau saudara Ada yang suka nantunan apa Suka nantunan apa Di koror Ada Benar Benar itu bedanya Beda itu dengan takut sama Tuhan Kalau saudara takut sama Tuhan Berarti saudara harus buka Kalau saudara Nggak suka Yang namanya di koror Saudara akan menjauh Saudara gak suka makan pedas Saudara akan jauh dia Tapi ketika saudara Takut sama Bagi saudara Harus Dekat Bukan semakin Jauh Ya Sedangkan orang yang mengutamakan Orang yang mengandalkan Tuhan itu Dia pasti mengutamakan Tuhan Dan orang yang mengutamakan Tuhan itu Dikatakan Mengadalkan Tuhan Dikatakan mengutamakan Kehendaknya di atas kepentingan Kita sendiri Sebenarnya Mengadalkan Tuhan Dan mereka Mengorbankan diri sendiri Demi Melaksanakan Apa yang menjadi Dikatakan Tuhan Dikatakan Tuhan Namanya mengandalkan Tuhan Dikatakan Dikatakan ternyata Apa yang Apa yang Dikatakuti Memperlihatkan Siapa Atau apa yang sebenarnya Sebenarnya yang penting Dalam hidup kita Misalnya Dikatakan Siapa Barang siapa Takut Kehendangan Katanya Maka Bacarnya Dan tinggalkan Tuhan Dikatakan Dan yang penting Yang penting Tama itu Bacar Dikatakan Relak Mengorbankan Diri Kita Dikatakan Memberikan Nyawanya Masa kita Tidak Lelah Berkorban Demikian Itu ya Dan Lihat Apa sih Yang kita terima Ketika kita Rasa Dakut Akan Tuhan Amsal Masalah 14 Ayat Terberendah Dalam Tahu Atau Tuhan Ada Keterangan Yang besar Bahkan Ada Perlindungan Bagi Perangannya Kalau saya lihat Keterangan Kita akan Membelikan Kekuatan Ada Ketenangan Ada Ketujian Percayaan Yang kuat Benar Seorang yang Hadir Ada Terang Dia berarti Orang yang kuat Ya Coba Lagi Hati Dia Pasti Sudah Tergoncang Makanya Dikatakan Dalam Tandakan Kuat Ada Keterangan Ada Kekuatan Ada Kepercayaan Yang kuat Ada Iman Yang kuat Ada Ketenangan Ada Ketenangan Maka Walaupun Apapun Yang terjadi Dia Dikatakan Tampun Tidak Bila Dari dunia Dari 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 Dunia Bapak Bila Dari 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 Marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Di tengah-tengah banyak persoalan, di tengah-tengah berdiri, kita merasa ada kelegaan. Karena Yesus ada berserta dengan kita. Kita akan memberikan seseorang serta keluarganya kehidupan dan keselamatan. Tidak jujur. Dalam takut akan Tuhan kita akan memberikan seseorang, bukan hanya seorang yang akan mengeluarkannya. Lalu Ibu Rabi Barina Baru takanku bagaimana seorang pria, seorang laki-laki seorang laki-laki yang takut akan Tuhan imam, imam ya. Jika laki-laki imam itu seorang yang takut akan Tuhan akan berdampak kepada keluarganya, istri, anak. Coba kita buka. Mas Mub 128 Ayat yang keempat Sesungguhnya jadi ialah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan Suami Suami kan laki-laki ya Benar ya Jika suami seorang yang takut akan Tuhan katakan diberkati Bahkan bukan hanya bukan pribadi kecacanya tapi katakan kepada keluarganya Coba Ayat yang ke Tiga Istrimu akan menjadi seperti orang anggur yang suku di rumahmu dan anak-anakku seperti tunas Tuhan jadi segeliri nejau ya Coba Ayat yang pertama Nyanyi diarah berbahagia setiap orang yang takut akan Tuhan yang hidup menurut jalan yang hidup menurut jalan yang dituntukannya Mas berkata ada keselamatan disitu Jika seorang suami seorang takut takut Tuhan keluarganya juga berdampak ya katakan juga ada perlindungan ya ada perlindungan Coba kita buka Mas 34 Ayat 8 Ayat Malaikat Tuhan Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia lalu menurut dan mereka dan Malaikat Tuhan ya katakan Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia lalu menurut kita jangkai ya menghawal katakan bukan dikatakan apa itu kalau jatuh Malaikat Tuhan yang kata membangun temah Malaikat Tuhan Malaikat Tuhan yang membawa kembali sekalian kita cuma jatuh bukan hanya satu dikatakan bermasukkan membeli segala orang-orang yang takut akan dia jadi jangan takut jangan takut ada Malaikat Tuhan akan berpasukan kemanapun selalang bukan hanya Malaikat Tuhan sendiri menjaga kita dia menyertai kita Ruh Kudus ada dalam hidup kita ayat yang ke sepuluh ya takutlah akan Tuhan dari orang-orang yang kudus tidak berkekurangan orang-orang tidak berkekurangan orang yang takut akan diperlihara kita gak mengapakan jadi Tuhan melihara Tuhan punya banyak cara untuk menolong ya amin jadi ya Tuhan melihara melalui berundang berundang benar ya Tuhan bisa pakai siapa saja Tuhan bisa pakai orang dari mana saja memberkannya segala 8000 ada apa ada dari benderaan saya ada transfer khusus kayak kena Pak Deni Pak Cek wah bilang istri saya istri saya nah ada transfer sekarang Tuhan bisa pakai banyak orang yang memberkannya saya dan segala terus jangan bilang siapa-siapa hanya Tuhan saya yang tahu tapi sudah ada reksa yang kasih tangan Tuhan Tuhan punya baik kecara tidak akan dikenakan tidak kekurangan berarti berkecukupan dia cukup akan dikatakan dua apa akan secukupnya bukan ber jadi berkecukupan jadi setiap hari setiap hari yang kita lalui Tuhan akan cukupkan takutlah akan Tuhan baik orang-orangnya yang kudus sebab tidak berkekurangan orang yang takut dia itu jaminan dengan Tuhan Tuhan berihara dan mau dia berihara tapi takut akan Tuhan orang yang takut akan Tuhan itu dikatakan dia harus memutapakan Tuhan memutapakan Tuhan berarti kita harus mempentingkan hendaknya kita harus redaktor kormat amin ya sedikitnya Amsal 14 27 takut akan Tuhan sumber apa orang terhina dari jalan makhluk sumber berarti apa berarti apa ya kalau saya lihat sumber dikatakan pangkal kebahagiaan sumber kehidupan mata air kehidupan takut jadi takut akan Tuhan mata air kehidupan tapi ketika saudara punya rasa takut akan Tuhan orang diri terhadapkan terus hidup mengalir gak pernah kering namanya sumber kuncinya dikatakan takutlah takutlah Tuhan dari sumber sumber kehidupan dikatakan coba kita lihat kuncinya 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 kebahagiaan kuncinya ketentrama sukahita kelepasan kemenangan dalam sejahtera kekuatan penghiburan cuma satu takut akan Tuhan seperti kita baca tadi Ansel 14 ayat 26 takut diperlihara Tuhan takutlah Tuhan ingin mengalami dalam sejahtera takut akan Tuhan ada kekuatan takut akan Tuhan kemenangan takut akan Tuhan kuncinya itu aja saya percaya kita jangan bisa serai mengalami kemenangan dalam mengalami masalah keluarga maka kita tadi takut atas Tuhan ada kegenderaman ini itu ada kekuatan ada bahagia ada kedamaian itu kita cuma satu berusaha banyak dilupa dan cekut akan Tuhan pernah kayak waktu dia saya pernah ada orang apa malin orang yang punya rumah mau keluar yang kunci rumah di dalam mana di peset setelah penjurangnya malinnya lihat kuncinya mana dia kuncinya yang mana nanti saya kasih kuncinya banyak banyak saya lupa lagi yang cukup satu saja takut akal Tuhan itu yang pentingnya ya amin kita bagikan kita sama-sama dan yang dikasih bunyi hanya dekat alasan hanya dekat Allah berasa penangan di dunia dekat dengan Tuhan penangan ada perlindungan dikasih 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.